Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Beredar video yang memperlihatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sedang melakukan pencarian terhadap putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz pada Kamis 2 Juni 2022. Video tersebut pertama kali dibagikan oleh akun Twitter bernama atsobat__rk. Dalam video yang berdurasi 30 detik itu, Ridwan Kamil terlihat menyisir pinggir sungai Are dengan menggunakan tongkat untuk pijakan dirinya. Ia terlihat memakai topi berwarna putih, kemeja berwarna biru donker, dan celana panjang berwarna krem. Selain itu tertulis pula dalam video upaya terakhir pencarian Ridwan Kamil sebelum pulang ke Indonesia. Kemudian di akhir video diperlihatkan adanya surat edaran yang berisi seruan dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat kepada masyarakat agar melakukan sholat gaib di musola ataupun masjid. Hingga hari ini, Jumat 3 Juni 2022, video itu telah ditonton sebanyak 412 ribu kali, di retweet sebanyak 5.793 kali, dan disukai lebih dari 21 ribu pengguna Twitter. Semuanya diberikan kesabaran, ketabahan, dan mendapatkan hikmah dari Yang Maha Kuasa untuk terus meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.